Keliatan kan, kayak ada garis-garis gitu. Terus abis itu kalau udah aku gak cutting, aku pukul-pukul. Itu kan gak bertanda tapi biru-biru. Ketika orang tua tau gimana mereka? Akhirnya kamu memutuskan psikolog itu orang tua tau atau kayak gimana? Self-harm-nya ya cutting. Cutting, terus abis itu kayak udah sempat ini yaudah jangan cutting kan. Cutting bertanda kan? Iya. Pukul-pukul sampe biru, biru-biru gitu. Jadi kayak yaudah. Makanya aku bingung, aku kenapa sih? Aku gak tau. Kayak sakit, kayak sedih, gak happy. Jadi kayak udah cutting, cuma cutting. Kalau cutting kan rasanya kayak pedis-pedis gitu kan tangannya. Jadi kayak oh iya udah, jadi ke distract gitu. Dan akhirnya orang tua tau dan bawa kamu psikolog atau kayak gimana? Aku lupa sih prosesnya cuman ya akhirnya tau karena kan ditutup juga keliatan kan. Kayak ada garis-garis gitu. Tapi abis itu kalau udah aku gak cutting, aku pukul-pukul. Pukul-pukul itu kan gak bertanda tapi biru-biru. Ketika orang tua tau gimana mereka? Pasti sedih sih, dia bilang kayak aduh nak kenapa kayak gitu. Akhirnya kamu memutuskan psikolog itu orang tua tau atau kayak gimana? Iya mereka yang ini, mereka yang rekomendasiin. Coba sama ini satu psikolog. Oke dan waktu di psikolog itu boleh gambarin gak kalau diceritain gak? Biar apa metodenya mereka untuk bisa membuat kamu bisa punya gambar diri. Kalau ini psikolognya emang dia kayak rohani gitu. Kita ketemu di cafe yang cantai banget gitu deh. Dia lebih ke counseling juga gitu. Yang kayak ngajak berdoa gitu-gitu. Jadi udah dibawa ke cafe. Kayak aku butuh beberapa kali pertemuan dulu sih buat bisa open up. Iya. Kayak kenapa sih? Pas udah open up nangis. Baru si cicinya baru kayak tau oh ternyata karena ini gitu. Emang aku tuh dari dalamnya insecure. Gak percaya diri sama diri sendiri. Apalagi dapat lingkungan yang gak mendukung gitu. Jadi makin kayak ya gimana ya makin kecil di pukul-pukul makin kecil lagi gitu loh. Terus habis itu ya itu yang aku tadi bilang. Kayak bilang aku kenapa sih aku sampe bingung. Kenapa gak ada yang bisa jadi temen aku? Aku bilang gitu aku salah apa itu cicinya bilang. Ya mungkin bukan salah kamu. Mungkin kamu salah ke kolam aja car. Dia bilang gitu. Itu baru aku kayak. Ya sih yaudahlah. Dia bilang kalo kayak gitu let gua aja. It's okay. Forgive. Forgive and forget gitu. Gak apa-apa. Jadikan pengalaman aja it's okay. Kalo kamu gak mau temenan mereka lagi ya gak apa-apa. In the future juga kamu gak bakal ketemu mereka anyway kan. Yaudah kayak ya sih. Yaudah lah gak apa-apa. Kayak sekarang aku gak kontekan sih sama temen-temen SMA aku. Tapi saat itu kamu juga didoain sama dia. Doain. Boleh cerita gak bagian kamu akhirnya juga didoain dan seperti apa? Iya. Pokoknya dia selalu bilang. Kan dia bilang kenapa kamu insecure gitu kan. Gak tau aku merasa aku jelek. Aku gendut aku hitam. Terus dia bilang. Aduh Ca kamu dalam hidup ini gak melu tentang fisik. Dia bilang. Masih banyak orang yang lebih gak bagus daripada kamu. Tapi kan value dalam hidup tuh bukan cuma muka Ca. Kita di mata Tuhan tuh sama katanya. Ya kamu harus naikin value kamu. Harus belajar dalam hidup. Biar kamu juga. Kamu nilai diri kamu bukan cuma dari muka. Karena muka tuh gak selamanya. Kamu tabrakan juga mukamu jelek gimana. Kamu boleh singgung didoainya gimana? Apakah secara pribadi kamu berdoa sama dia dan berdoa sama Tuhan gimana? Waktu sama psikolognya. Ya. Ya berdoa. Didoain sama cicinya kayak. Kayak didoain kayak. Hmm. Semoga bisa lebih ini. Kayak bisa terbuka pandangannya. Bisa lebih legowo. Bisa lebih percaya diri. Terus. Aku tuh sangat-sangat tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Hmm. Mengandalkan manusia. Makanya aku selalu lonely. I'm feeling lonely. Bener-bener. Aku tuh. Definisi manusia yang gak bisa sendiri. Karena aku gak mengandalkan Tuhan. Yes. Jadi aku kayak. Aduh kalau aku sendiri. Aku tuh putus aja kan. Aku merasa kayak. Aduh kalau aku sendiri aku sama siapa ya. Aku gak bisa sendiri. Aduh aku. Lonely. Nah itu kan harus belajar percaya sama Tuhan. Percaya sama diri sendiri. Dan percaya sama Tuhan. Itu didoain juga. Bagaimana kamu akhirnya bangkit. Untuk bisa jadi yang sekarang gitu kan. Apakah. Kamu punya hubungan sama Tuhan. Membangun hubungan sama Tuhan. Mengandalkan dia. Atau seperti apa? Hmm. Prosesnya panjang ya. Dari SMA sampai sekarang. Cuman ya. Pertama bangun hubungan sama Tuhan. Berdoa. Aku kalau berdoa sama Tuhan. Aku gak bisa yang kayak. Tuhan terima kasih. Yang kayak. Resmi itu gak. Kayak cerita. Kayak cerita sama Tuhan gitu. Terus habis itu. Baca alkitab. Of course. Karena Tuhan ngomongnya latal kitab. Firman Tuhan apa nih? Yang nguatin kamu. Boleh? Ayat firman Tuhan satu aja gitu. Yang kamu baca. Aku mau bacain satu ayat firman Tuhan. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau disini kan dibilang kan. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya sebenernya. Tuhan tuh sudah ciptaan kita tuh. Spesial dan unik sebenernya kan. Kamu tuh. Walaupun misalnya orang melihat kamu kurang. Orang melihat kamu gak cukup gitu. Tapi Tuhan bilang. Kamu tuh udah dibentuk dalam kandungan ibumu gitu kan. Kamu sudah sempurna kata Tuhan. Iya. Benar banget. Apalagi kalau menurut kamu. Kata Tuhan tentang kamu apa? Tentang aku ya. Apa ya? Ya di proses bangkit itu kata Tuhan tentang kamu apa? Kayak. Aku misalnya merasa gak ada yang peduli sama aku. Tapi Tuhan kan bilang kayak satu. Rambutku jatuh aja kan Tuhan tau. Ya. Aku gak. Maksudnya hubungan aku sama Tuhan. Belum yang deket banget gitu gimana. Karena kayak seiring jalan-jalan waktu. Kadang deket. Kadang padam. Kadang deket lagi. Kadang padam gitu. Tapi aku merasa Tuhan tuh selalu baik sama aku. Baik banget. Meskipun maksudnya kadang aku lupa sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama aku. Dia selalu munculin orang-orang baik dalam hidup aku. Kayak keluarga aku. Terus. Misalnya aku gak punya temen nih. Pasti ada kayak orang baru aja yang kayak peduli ternyata sama aku. Kayak. Baik lah. Kayak sekarang aja misalnya kayak. Meskipun aku bilang ya Tuhan. Kayak. Aku nangis-nangis sama Tuhan. Kayak Tuhan pasti Tuhan ketawa deh. Cuma putus doang. Kayak gini banget. Tapi Tuhan baik. Kayak dalam perjalanannya Tuhan gak pernah ninggalin aku. Pasti dibentuin sama Tuhan. Sekarang aja kayak aku syuting disini kan pasti gede-gede tuh kan. Iya. Makanya kan kamu sekarang dipake sama Tuhan nih. Kamu jadi brand ambasador kan. Iya. Ya. Bukan suatu kebetulan loh kamu jadi brand ambasador bener gak. Bener-bener. Kayak dulu sih aku bertanya sama Tuhan. Tuhan kok aku gak pernah mengalami mujizat ya. Ternyata aku aja yang gak sadar. Kayak Tuhan tuh ngerjanya kecil-kecil-kecil tapi kayak dasyat gitu loh. Kayak aku sih gak pernah ya mujizat yang kayak wow gitu gak pernah. Tapi padahal waktu kucing aku ilang. Ilang kak 5 hari udah gak tau kemana. Aku sampe pake animal communicator gitu. Dibilang masih deket rumah masih hidup gitu. Kita cari dari pagi sampe malam naik mobil jalan kaki gak nemu. Terus aku berdoa sama Tuhan. Aku nazar Tuhan kalo ketemu aku mau berdoa tiap hari. Aku kasih gajiku buat Tuhan bulan depan. Semuanya buat Tuhan. Terus gak lama ini habis jalan nih. Habis jalan sama temen-temen gitu kan malem-malem baru sampe rumah. Kakak aku tuh lagi di luar rumah. Terus dia telepon mamaku. Ma coba dia liat deket rumah. Di samping rumah kayaknya ada. Gak tau dia feeling dari mana. Terus kita liat ternyata bener di samping rumah ada. Terus ketemu kayak. Duh makasih ya Tuhan Tuhan baik banget. Padahal kayak itu aku jarang banget berdoa kayak. Indah bener aku harus menjalankan masarku. Wow bener banget ya. Pasti dalam waktu-waktu tertentu Tuhan tuh menunjukin mujijatnya sama kamu ya. Oke bagaimana sekarang kamu melihat diri kamu. Kalau misalnya dari dulu yang sekarang. Gimana kamu melihat dan bersyukur dengan diri kamu yang sekarang. Banyak berubah sih. Aku bersyukur sekarang aku kalo ngaca. Kalo aku merasa aku cantik. Aku bilang hari ini aku lagi cantik gitu. Kalo orang puji aku kayak. Wah kamu lucu kayak makasih. Aku udah bisa menerima pujian. Dari apa yang kamu ceritain. Kamu merasa gak percaya diri. Kamu dibully juga. Kamu mengalami kata-kata negatif yang menjatuhkan kamu kan. Karena lebih seringnya kita banyak mendengar apa kata orang. Sebenarnya apa kata teman. Padahal itu tidak mendefinisikan siapa kita. Rumus gambar diri yang benar itu adalah apa kata Tuhan. Nah apa kata Tuhan itu di Ephesus 2 ayat 10 ngomong kayak gini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Kita tuh sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan besar gitu kan. Sama seperti kamu sekarang Tuhan taruh jadi brand ambassador. Itu juga timingnya Tuhan. Waktunya Tuhan kayak gitu. Itu jalannya Tuhan ya. Bener banget. Yesus mau mati buat kita. Mau disalibkan buat kita. Itu kan berarti kan kamu dan saya kan. Sesuatu yang sangat berharga banget. Jadi ketika kamu misalnya dipengaruhi dengan pikiran intimidasi insecure. Kamu langsung aja. Bahwa Yesus mati buat aku. Aku dilayakkan. Aku spesial. Aku tuh putrinya Tuhan gitu. Hanya Yesus yang bisa beri kita tuh damai dan sukacita kan. Iya bener-bener. Biasanya kalo abis doa kan langsung tenang gitu kan. Nah terakhir nih. Yesus secara pribadi dalam hidup kamu. Kalo disimpulin nih dari pergilahan kamu. Yesus secara pribadi bagi hidup kamu apa? Bagi aku Tuhan Yesus tuh segalanya sih. Nggak tau aku nggak bakal disini kalo bukan karena Tuhan. Aku bener-bener merasakan baiknya Tuhan. Kalo mau dibilang baiknya Tuhan nggak bakal selesai-selesai ini acara. Cuman Tuhan baik. Bener-bener baik banget. Panjang perjalananku Tuhan selalu ada. Kayak yang aku merasa kayak. Aku nggak bisa deh Tuhan. Kalo aku bener sama Tuhan ternyata. Oh bisa Tuhan. Gara-gara Tuhan gitu. Hai aku Elsa. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking. Cemas. Merasa takut. Minder. Sakit hati. Merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya. Tapi aku percaya ketika kita datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layan doa dan counseling CBN di nomor-nomor tetra di bawah ini. Gila-gila-gila. Terima kasih.